Musik Sekarang ini kan banyak sekali media tersebar di mana-mana baik elektronik ataupun cetak terutama yang elektronik ini mereka media ini menyuguhkan berbagai macam tontonan baik yang itu sifatnya berita ataupun menyajikan satu yang menghibur nah hiburan ini kadang juga mereka ini seolah menyuguhkan yang sifatnya religi tapi yang ditangkap masyarakat itu justru malah hal-hal yang buruk kadang masyarakat itu melihat orang yang pakai jilbab tapi kasar perangannya 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 justru jajikan tidak santun tapi kadang justru malah dibalik ini memang sudah disetting dari sana kita tidak tahu yang tidak pakai sifat malah yang biasa malah lemah lembut lemah lembut baik ini fenomena tontonan yang ada di tradisi sekarang itu bagaimana cara kita ini menikapinya saya rahman rahim tentunya yang namanya tontonan itu ya hanyalah hiburan jadi tontonan itu bukan tontonan dan tontonan juga bukan tontonan tontonan itu ya hiburan ya kita lihat harus kita seleksi tontonan ini manfaat gak hiburan ini kalau isinya justru mengajak kita untuk semakin berakhlak buruk ya gak manfaat berarti tapi kalau isinya justru malah bagus ya manfaat jadi tergantung isinya kemudian kita juga bisa lihat masalah ini tontonan tontonan itu sekarang mau jadi tontonan orang-orang yang soleh orang-orang yang istiqomah di masjid kan masih banyak itu tontonan itu mana ahlaknya mereka itu tontonan para ulama itu tontonan nah sekarang tentunya kita harus menyikapi dengan hati-hati benar kadang-kadang karakter anak itu terbentuk dari apa yang dilihatnya ketika yang dilihat itu sesuatu yang bagus maka ahlaknya pun juga akan bagus tapi kalau anak itu belajarnya dari TV dari tontonannya itu maka ketika dia melihat orang yang pakai kerudung misalkan ahlaknya buruk kalau dia berbentuk dia nggak mau pakai kerudung yang dianggap nanti alasan yang penting kan hatinya nggak usah kerudungnya karena kerudung itu kewajiban itu kan kewajiban jadi tetap harus diwaspadain maka itu tugasnya orang tua zaman sekarang ini benar-benar mengawasi anak apa yang dilihat oleh anak tersebut dan kepada siapa anak itu berteman bergaul dengan siapa anak itu itu harus dilihat oleh orang tua dan itu efektif sekali untuk mencetak pola pikir kan anak ini mudah untuk menerima memori-nya masih fresh yang kita sayangkan kan anak-anak ini beberapa kali di media itu kan jadi korban misalnya seperti acara berkelahi orang dewasa akhirnya adiknya tidak berkelahi sampai terjadi meninggal dunia juga karena lihat kisah-kisah heroik bisa terbang ternyata terbang dari lantai mereka ini kan secara nalor belum bisa berpikir jelasan ini kan juga jadi efek yang kurang baik sebenarnya apakah ada yang mengatur ini agama ini bagaimana mengatur sebuah tontonan ini menjadi hal yang mendidik mungkin gitu mas Hasan ya jadi kan mungkin ada batasan batasan syariat atau dari agama jadi kita juga tidak terus membiarkan anak itu nonton seinaknya atau bagaimana supaya juga kita juga bisa menfilter apa yang ditonton anak itu bagaimana ini kalau dalam syariat kan jelas ada hal-hal yang sekiranya itu tidak layak untuk ditonton yang tidak boleh untuk ditonton jadi itu jelas diatur kemudian yang namanya hiburan islami itu adalah hiburan yang punya manfaat itu tidak ada masalah tapi kalau semuanya dibebaskan ditonton apa tentang kekerasan ditonton udah nanti lama-lama juga tentang anak-anak yang pacaran ditonton maaf nanti tentang free sex juga ditonton akhirnya itu diterapkan jadi kehidupan sehari-hari apalagi kehidupan yang berubah ini karena kurangnya pengawasan itu tadi sekarang ini saja ulama ustad itu tidak mungkin mengawasi apa yang ditonton sama anak di rumahnya guru itu tidak mungkin mengawasi apa yang ditonton sama anak di rumahnya itu tanggung jawabnya orang tua orang tua pun juga lihat apa yang ditonton sama anak ini oh tidak manfaat harus jangan ditonton yang ini cari tonton yang lainnya atau saja anak misalkan lihat ada kartu yang islami atau apa apapun juga itu tidak ada masalah jadi tergantung kita lihat dari sisi manfaatnya karena daripada kesempurnaan islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu untuk dilakukan itu termasuk tanda kesempurnaan islam ketika dia tinggal urusan-urusan yang tidak manfaat oh dia berarti islamnya sempurna tapi kalau masih sering melakukan hal yang tidak manfaat berarti keislamannya masih kurang sempurna itu mau tidak mau kan media seperti televisi itu kan mau tidak mau seperti sekolah sekarang karena mereka ini setiap hari menyugahkan pampanan kan seperti pendidikan di sekolah juga itu kan jadwalnya mungkin anak malah lebih hafal jadwal TV karena ini sifatnya seperti sekolah jadi kan otomatis mereka ini kan juga mendidik walaupun disitu ada pendidikan yang buruk dan pendidikan yang baik nah ini gimana sebenarnya sejauh mana harusnya masyarakat terutama orang tua tentunya orang tua harus menyikapi kemudian ulama ini kan juga harus berperan juga nanti untuk menyuarakan gimana kepada pemerintah disini dalam hal ini KPI mungkin agar bisa memberi batasan-batasan karena kalau di telepon itu kan yang dinilai rating kalau ratingnya tinggi ya sudah gimana jadi kalau dari pihak medianya sendiri mereka tidak akan peduli ini tayangan manfaat atau tidak manfaat yang penting itu tayangan ratingnya tinggi ya diteruskan sekalipun tidak manfaat tetap diteruskan nah kemudian juga bisa dilihat ketika tadi diibaratkan dengan sekolah kita kalau mau cari sekolah untuk anak pasti cari sekolah yang bagus gak mungkin kita cari sekolah untuk anak kita yang sekiranya rata-rata sesuanya di situ pemabuk gak mungkin kita masukin ke situ pasti kalau orang tua normal ya gak mungkin masukin ke situ dari awal sudah kita lihat kadang lupa sekolah yang ada itu ya memang benar tapi ada juga sekolah yang ada di rumah televisi ini sebenarnya kalau pilih sekolah yang bagus maka pilih televisi pun juga ikut yang yang bagus sama nah kita lihat kalau kita mau cari guru kita cari guru buat anak kita yang bagus tayangan untuk anak kita itu bisa jadi guru pilih juga tayangan yang bagus untuk anak kita nah kalau tayangannya itu gak bagus jadi guru isinya keburukan nanti anak kita berahlak buruk ya berarti karena orang tuanya juga itu yang yang ikut andil karena tidak peduli dalam urusan tayangan daripada si anak mungkin ini saat kalau kita melihat di masyarakat itu kan tahu sesungguhnya itu tayangan baik dan buruk tapi karena mungkin sudah menjadi kebiasaannya sudah menjadi anggapan yang itu sudah biasa menjadi hal yang umum dimanapun berada karena istiklumah ya ini kadang kita kita sendiri juga gitu mungkin saya pribadi juga gitu kadang wah rebat rebat terus sana jatuhkan jolekan sana itu biasa orang rame rame bagaimana saat kita menanggapi hal semacam ini berarti itu termasuk pengaruh buruk juga maksudnya kan orang itu dilatih meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan debatnya itu rata-rata tidak manfaat ya tinggalkan maksudnya cuma ya akhirnya gini tadi disimbul-timbul sesuatu yang seperti itu berarti karena pengaruh media hidupan kalau yang tayangan religi sudah tadi yang telah kita bahas dari awal tadi kalau dari religi itu justru malah yang ditangkap tadi adalah sesuatu yang buruk nah maka bagaimana kita ini menikapi hal seperti ini ya jadi karena sinatron religi itu kan juga mereka mempertimbangkan rating juga jadi gak murni mendidik itu ya enggak karena mereka juga ada unsur lihat pasar yang dibawa sama pasar yang bagaimana bisnis lagi ada bisnis lagi kalau memang tuntutan bisnisnya harus ada penyelewangan disitu ya akan mereka selewengkan tentunya kalau lurus-lurus saja ya banyak sinatron religi itu kadang-kadang justru isinya malah anak yang berpacan kemudian dilarang orang tua malah anaknya religi itu katanya dan ini dimenangkan oleh anaknya jadi dimenangkan seakan-akan yang dibenarkan itu perilaku anaknya perilaku orang tua yang larang ini malah gak dibenarkan dan coba kita bayangin kalau itu dilihat sama anak-anak kita berarti mereka nanti punya anggapan pacaran itu sesuatu yang normal dan kalau orang tua ngelarang orang tua yang enggak normal karena pola pikir yang dibentuk sama media tadi itu di masyarakat di masyarakat malah ini malah kadang kamu gak punya pacar seperti itu kan akhirnya jadi itu kan pola pikir yang terbentuk dari televisi-levisi atau sinatron-sinatron itu tadi jadi terus anak mengira itu sesuatu yang boleh nah ini sebaliknya kalau kita melihat dan sekarang mungkin marah ya tayangan yang isinya konser dan joget-joget nah terkadang di situ ada juga sambil bertangga terus tapi ini boleh enggak Ustaz anehnya juga ada yang talsiah enggak ditang berapa menit nah itu kan terjadi kampur ya maksudnya ya jogetan ya tahun ya nah ini gimana mungkin mencari mencari alasan segalanya kan juga ada pendidikannya jadi tentunya dilihat manfaat sama madhorotnya itu banyak mana kalau kita lihat justru jogetan itu sesuatu yang sangat buruk dikasih ceramah model apapun tetap hasilnya pun juga akan buruk enggak bisa sesuatu yang hak dicampur dengan yang batil itu enggak bisa yang hak ya hak yang batil juga batil kamu mau buat acara jogetan ya batil namanya jogetan urusanmu sama Allah kamu mau buat sesuatu pengajian ya pengajian jangan dicampur jogetan jangan dicampur kan jangan dicampur aduk kan sampai akhirnya nanti akhirnya orang bingung berarti orang nanti punya persepsi berarti kalau jogetan kalau ada pengajiannya boleh atau pengajian ada jogetannya boleh kan mestinya kan enggak boleh tapi yang jogetan nyanyi konser dan lain sebagainya dan yang perempuan terbuka aurat itu haram ada pengajiannya ya pengajiannya enggak benar juga ustadznya yang mau ngisi di situ juga enggak benar juga berarti malah terkadang yang lagi pakai-pakaian yang perempuan ya apalagi seperti itu itu pendidikan yang buruk gitu pendidikan yang buruk hanya waspada betul harus hati-hati di zaman sekarang ini kalau sekarang ada kebebasan pers namanya jadi enggak ada yang ngatur kadang-kadang tetap semua itu bebas mengekspresikan apa yang dia bisa tanpa peduli dengan norma-norma agama tapi malah justru itu yang rating tertinggi ya itu itu bang soal di istilah jurnalistri kan ada bad news is good news ini perlita yang buruk itu malah bagus 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 untuk dijual soalnya untuk dijual jadi saya kalau TV-TV sekarang itu istilahnya lebih pasnya jual-beli fitnah ada sesuatu yang buruk yang bisa betul-betul itu kalau dijual malah bagus tapi sesuatu yang baik ada orang ngaji enggak mungkin ditayangkan enggak bagus itu kalau ada orang berbuat kurang menjual ada yang misalkan ada seseorang tokoh agama berbuat seperti ini wah ditayangkan terus kenapa ini bagus kalau ada tokoh agama selatah hajud enggak mungkin masuk TV itu dan enggak ada yang ditayangkan yang buruk-buruk semuanya itu mungkin lanjutkan yang tadi itu ketika ada tayangan misalkan jogetan orang-orang yang tidak tahu siah nah disitu kan mereka mengadakan itu kan berarti sudah tahu sudah tahu oh nanti saya tak tahu siah nah itu berarti juga meridoi jogetannya itu gimana apakah tausianya juga diterima jadi orang yang diam atas kemungkaran yang ada di hadapannya ya dia ridoi berarti tentunya apalagi kalau dia ikut merencanakan ada jogetannya dan dia nanti mau cerama gini aja jogetan itu diharamkan sama Allah dimurkai ya tausia itu sesuatu yang diridoi kalau masuk mau dicampurkan kita ajak kalau umpama ada satu raja raja itu suka daging ngambing tapi enggak suka bumbu gulai berarti kita campur gulai daging ngambing sama raja gimana dimakan tak enggak kan itu kan analogi yang bisa masuk ke akal kita aja ini batil buruk sesuatu yang dimurkai sop perempuan joget di depan laki-laki yang bukan mahrum laki-laki joget di depan perempuan yang bukan mahrum terus mau diisi pengajian pengajiannya terus apa pengajiannya terus terangkan kalau ini haram ya enggak mungkin enggak mungkin terus itu isi pengajiannya enggak diamalkan tapi yang haramnya sudah pasti diamalkan sama orangnya nah kan akhirnya itu jadi sesuatu yang yang rancu akhirnya berani enggak ngomong itu haram ini tadi semuanya itu dari awal itu haram kan enggak mungkin seperti itu tapi karena saya ingin masuk TV jadi enggak jadi haram nah itu ada yang repot nah ini Ustaz apakah kadang juga mempermainkan Assalamualaikum kan kadang sudah menjadi kebiasaan jadi Assalamualaikumnya itu udah enggak sakral Assalamualaikum menonton sambil sukin kemana sehat Assalamualaikum itu kan ucapan doa tentunya ada adabnya ketika mengucapkan salam Assalamualaikum itu keselamatan untuk kamu berarti kita memohonkan kepada Allah supaya memberikan keselamatan untuk dia sekarang adabnya seperti adabnya orang memohon enggak kok dengan semuanya tidak ada masalah Assalamualaikum itu masih tidak ada masalah dengan guyonan dengan jogetnya atau dengan apanya tentunya ya juga laki untuk perempuan mengucapkan salam sama orang laki yang bukan mahrum itu juga ada aturannya enggak sembarangan kita Islam itu punya aturan negara aja punya aturan apalagi agama tentunya taati semuanya peraturan negara ditaati peraturan agama pun juga harus ditaati